kasus penjuran dan kekerasan di Rumah Dinas Kuali Kota Blitar sekali lagi pada penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses mendalam, saat itu kami mengatakan demikian sehingga hari ini, ya dari setiap pagi tadi, pukul 3.00 kita memastikan menangkap mantan Kuali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus penjuran kekerasan di Rumah Dinas Kuali Kota Blitar jadi, kita berdasarkan dengan fakta dan bukti-bukti alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita boleh dan kita yang ini, sehingga kita memastikan dalam kesangkutan ini sebagai tersangka dalam karena kekerjaan kekerasan di Rumah Dinas Kuali Kota Blitar ini saja nanti perangnya apa jenis? perangnya siapa? perangnya siapa? keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu-waktu yang baik untuk melakukan aksi ini salahnya saya sampaikan, nanti saya sampaikan mungkin Pak DIR berhasil mempunyai karena bergabung dengan dajaran Kuali Kuali Kota juga yang untuk melakukan penangkapnya dan kalau melihat perannya seperti itu apakah bisa dikatakan si S ini sebagai otak atau aktor intelektualnya? kategori dalam delit untuk asal menjadi kekerasan ada 5-5 dan 5-6 ya dari yang pertanyaan kita kekerasan sebagai pelaku yang turut membantu 5-6 motivasinya? ya, motivasinya akan dijelaskan oleh Pak DIR untuk dengan beberapa hasil komunikasi selama dilapas dengan para pelaku mereka berkomunikasi yang tadi kami jelaskan ya, sehingga ini menjadi satu motivasi untuk yang disanggulkan cukup, kan kan? yang terjadi juga dengan Pak DIR makasih hasilnya Pak DIR yang saya menghati Bapak Kabolda Bapak KB Dumas yang pertama, sebab memenai tadi, sampai kemudian Bapak Kabolda kemudian Bapak Kabolda